Minggu lalu kita belajar caranya menginstall Cordova. Jadi Cordova merupakan wrapper yang bermanfaat untuk memwrap, membungkus aplikasi web kita agar nantinya bisa di-compile dijalankan, dibentuk menjadi APK. APK nantinya akan dapat di-install di smartphone Anda masing-masing. Jadi kita menggunakan Cordova untuk membantu kita mengubah web kita menjadi APK. Nah, minggu ini kita mulai masuk ke dalam framework. Jadi matakulia hybrid itu kebanyakan ngomongnya tentang framework, teman-teman. Framework itu apa sih? Framework itu merupakan suatu set software plugin library yang berguna membantu kita membuat sesuatu dengan cepat. Anda pernah dapetin framework juga sebelumnya. Anda nanti kalau di matakulia web framework programming, WFP Anda belajar Laravel, itu juga framework. Di matakulia ini Anda belajar framework 7, ini juga framework. Nanti setelah UTS Anda belajar Ionic, itu juga another framework. Di matakulia lain mungkin Anda belajar React, Anda belajar apa itu, Flutter, itu juga semuanya dalam framework. Pertanyaannya kena apa? Kenapa kok kita perlu framework? Padahal kalau kita buat sendiri web, kita pasang sendiri HTML, CSS, JavaScript-nya, kita pasang semua, itu webnya sudah berjalan. tanpa adanya framework. Nah, tentu saja jawabannya adalah framework itu untuk mempercepat pekerjaan kamu. Tapi di matakulia hybrid ini secara khusus, framework ini dapat membantu Anda agar mengubah tampilan web Anda seperti native. Punya feeling, punya behavior, serta tampilan yang menyerupai aplikasi native. tujuannya memang agar ketika orang pakai web kamu, orang akan merasa ini adalah aplikasi, bukan web gitu ya. Jadi secara tampilan ini adalah aplikasi. Pendekatan framework 7, dia menggunakan teknologi yang sudah kita kenal. HTML, CSS, JavaScript gitu ya. Jadi kita nggak belajar hal baru begitu ya. Jadi Anda akan banyak sekali bermain di JavaScript sebentar ya. Sedangkan HTML sama CSS-nya sudah di handle oleh si framework ini. Oke. Nah, sekarang coba Anda buka dulu, ya. Anda buka dulu framework 7, di Google ya, ada Google framework 7.io. framework7.io. Nah, ini ya. Bisa dilihat di layar. Ini adalah tampilan framework 7. Di mana framework 7 ini bisa dipakai untuk membuat web biasa, iOS, ya, serta Android. Oke. Kalau Anda lihat contoh button-nya aja ya, atau card ya. Nah, ini contoh-contoh button yang disediakan oleh framework 7. Button-button ini, penama tampilannya seperti ini, ini karena dia bermain CSS sebenarnya. Jadi framework 7 menggunakan CSS untuk mengubah tampilan dirinya agar menyerupai native. Saya kasih contoh card ya. Ini kan benar-benar kayak card-nya di material desainnya Android ya. Persis mirip sekali. Oke. Termasuk behavior ketika kita berganti halaman. Ya, Anda bisa lihat sendiri. iOS juga sama, teman-teman ya. Jadi, ketika saya buka card-nya iOS, Anda akan lihat style-nya style iOS. Demikian juga perpindahan layarnya juga mirip seperti ketika kita menggunakan iOS. contoh dialog yang muncul, ini benar-benar mirip sekali dengan iOS. Demikian juga kalau kita bermain dengan dialog di Android, di material desain. Nah, ini ciri khas dialognya Android. Seperti ini. X build-nya juga sama. Jadi, intinya framework 7 mempunyai banyak sekali CSS yang bisa mempermark ya tampilan web kamu seperti layaknya native, aplikasi native di Android maupun iOS. Oke. Mari kita lihat contoh di layar sini ya. Misalkan Anda lihat tampilan card-nya framework 7 yang model kayak begini. Itu sebenarnya semua ini dibentuk dari HTML ini ya. Jadi, semua yang Anda lihat di sini dibentuk dari HTML yang ada di sini ya. Div class, block title, style card, kemudian ada gambarnya, ada card content ya. Jadi, ada paragrafnya dan seterusnya ada card footer. Jadi, kita punya HTML yang kita kasih kelas-kelas-kelas-kelas. Kelas-kelasnya framework 7. Sekali lagi, tidak usah dihafal kelasnya. Karena nanti Anda akan coba sendiri, cari sendiri melalui dokumentasi. Ya, framework 7. Jadi, tidak perlu dihafal. Oke. Nah, sekarang adalah tahap menginstall. Bagaimana caranya kita download, menginstall framework 7. Ada banyak cara untuk menginstall framework 7. Yang pertama, Anda bisa download dari GitHub-nya. File-nya Anda download dari GitHub. Sudah dipasang. Atau, menggunakan Cordova. menggunakan Node.js. Ya, bukan Cordova, maaf. Menggunakan Node.js. Oke. Node.js minggu lalu itu Anda sudah install. Dan fungsinya banyak. Salah satunya adalah untuk repository. Repository dari macam-macam software yang ada di dalamnya. Salah satunya framework 7. Salah dua-duanya nanti Ionic dan kawan-kawan. Nah, kita bisa download framework 7-nya dari NPM, dari Node.js. Kemudian kita lakukan instalasi. Oke. Langsung saja, Anda jalankan Node.js command prompt. Nah, biasanya yang saya lakukan ketika saya search Node.js command prompt di PC, di laptop, ini saya klik kanan, run as administrator. Run as administrator. Ini saya ulangi ya. Jadi saya search, saya tutup dulu ya. Saya search Node.js, kemudian saya klik kanan, run as administrator. Tinggal di yes, hidup. Kalau Anda pakai Linux, Anda masuk sebagai super user, kemudian Anda bisa run instalasinya. Nah. Semoga kelihatan di layar. Kita mulai menginstall. NPM install. Caranya besarin tulisan gimana ini. Power disk. is. Phone. Nah, gini. Tapi, somehow, window-nya juga membesar. NPM install. Main gate. Main gate itu global. Artinya diinstall untuk semua user yang ada di komputer kalian. kemudian kita ketik framework. Framework 7. Minus CLI. Eh, jalan-jalan. Jangan-jalan yang CLI. Kita pilih yang lebih gampang. Kita mau pilih yang... Oh, tunggu-tunggu-tunggu. Installnya memang CLI ya. Sorry, sorry. Installnya memang CLI. Nah, seperti ini. Jadi, NPM install global. Framework 7. Main CLI. Enter. Nanti tunggu beberapa saat. NPM-nya akan mendownload dari repository dan diinstall. ke dalam Node.js Anda. Oke, silakan komentar dulu teman-teman bagi yang sudah selesai install. Framework 7 maksudnya. Sudah selesai finish install. Oke, baik. Bisa diselanjutkan ya. Oke. Nah. Selanjutnya. setelah Anda beres menginstall Framework 7-nya maka kita bisa menciptakan app ya, menciptakan aplikasi yang menggunakan Framework 7. Anda bisa menggunakan Framework 7 Create seperti ini atau yang saya lebih suka adalah Framework 7 Create UI karena ada bantuan graphical user interface-nya untuk melakukan setting up awalnya ya, men-setup meng-create awalnya. Oke. Jadi, langsung aja Anda menuju ke folder matakulia ini terserah Anda mau taruh di mana. Kalau saya sih taruhnya di users hybrid hybrid ini ya, nah tapi terserah ya, sekali lagi terserah. Mungkin Anda taruh di My Document, Anda taruh di hard drive D ya, dan seterusnya. Ya, tapi saya letakkan di users Andre saya bikin folder hybrid. Kalau Anda taruh di C hybrid ya boleh, terserah. ya, jadi ini CD Andre tujuannya adalah untuk masuk ke dalam folder-nya yang bernama Andre CD hybrid ini untuk masuk ke folder yang bernama hybrid. Kalau saya dir saya kasih perintah directory w ini maka Anda akan lihat ada beberapa folder buatan saya folder-nya Cordova semua ini ya, hello world my hello plane 7 week 1 ini folder-folder Cordova minggu lalu buat testing-testing. Nah, kita akan membuat aplikasi Framework 7 di dalam folder ini. Ya, sekali lagi Anda harus sama kayak saya Anda boleh pakai folder apapun. Baik ya. Nah, langsung aja kita ketikan perintahnya untuk create pakai UI Framework 7 create UI Framework 7 create main-main UI seperti ini. Framework 7 create main-main UI Akan enter Nah disini ada tulisannya seperti ini All good you have latest Framework 7 CLF version launching Framework 7 UI server ya, artinya Framework 7 memanfaatkan kemampuan NPM untuk meng-create lokal server ya, salah satu salah satu kehebatan Node.js itu adalah dia bisa create lokal server ya, lokal server itu manfaatnya banyak lokal-lokalnya Anda bisa nge-hosting website secara lokal Anda bisa bikin apa itu game server ya, bisa nge-hosting pemain-pemain untuk join ke server kamu untuk mencoba sebuah game dan seterusnya dari sini dari sini Anda bisa lihat si Framework 7 memanfaatkan NPM dengan NPM-nya meng-host di lokal host blablabla create nah, tampilannya seperti ini ini bukan websitenya Framework 7 ya, ini hanya setting up jadi UI di awal oke siapa yang tidak bisa muncul tampilan seperti ini maksud saya adakah error atau problem pada saat instalasi atau menampilkan seperti ini saya masih error oke bentar saya coba cek di chat dulu justi yes main gate artinya global installation artinya bukan pad mana saja memang Anda pasti bisa bikin di pad mana saja cuman artinya user yang sedang login Windows kamu saat ini itu tidak peduli usernya siapapun tetap bisa menjalankan perintah-perintah create Framework 7 ya jadi ini lebih terkait dengan usernya kalau PC sendiri gak ada yang pakai ya usernya cuman satu ya no worry gitu ya tapi kalau PC-nya di rumah dipakai bersama-sama ya dan gak kepingin orang lain bisa memakai Node.js Framework 7 maka minus gainnya itu tidak perlu ditambahkan sorry tadi yang error siapa tadi saya pak sorry ini yang ngomong barusan Marcel oh Marcel iya iya gimana Marcel ada ada pesan error apa apakah kamu mau share screen iya bisa pak oke silahkan si disable oh sorry sorry ya silahkan apakah saya terlihat pak iya iya tapi yang kedua itu kelihatannya jalan ya yang kedua itu coba turun lagi nah sekarang coba langsung aja create ketik aja framework 7 create spasi create minus minus UI di spasi minus minusnya di spasi nah enter coba oke tunggu sebentar ah itu dia sudah dia sudah coba buka prosermu oh iya udah bisa ya aman ini oke aman-aman baik ya oke nah apa yang bisa kita lihat dari layar ini pertama-tama adalah destination folder jadi new framework 7 akan di create pada directory yang tertulis disini C users entry hybrid nah anda jangan pakai root directory ya sekali lagi hybrid ini kan folder tempat kita meletakkan banyak folder-folder project kita yang lain ya jadi saya kasih apa saya bikinkan directory baru ya misalkan coba sebut aja hello F7 oke ada yang masih belum bisa siapa ini di k ya di kanan ya oke silakan share screen ini saya sudah buat folder baru tapi ngomongnya nggak bisa dibuka Pak di sistem 32 itu coba bisa di share screen ya saya di share screen ya Pak ya ya ini ini Pak tunggu 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 oh kamu mau bikin folder nanti ya saya sudah bikin folder Pak tapi nggak bisa dibaca loh kok sistem coba dir tekan dir ketik dir ada nggak HMP hybrid HMP belum ada ya ya di sini saya sudah bikin Pak di C nya ya iya di sistem 32 ini ini Pak loh jangan bikin di sistem 32 nggak boleh kamu bikin di sistem 32 nggak boleh jangan bikin di sistem 32 karena itu punya Windows bikin di tempat yang aman misalkan di C aja di drive C luar di drive C di C kamu buat di sini aja nah new folder HMP oke nah coba sekarang balik lagi ke yaitu CD HMP nah masukkan ya nah silahkan nanti di create eh by the way itu tadi saya lihat kamu belajar R ya R ya R studio itu matakulnya apa ya apply multivariate analysis oh pakai R ya pakai R ya oke itu software statistik kan iya Pak oke 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 thank you thank you ya ya balik ke sini setelah Anda menjalankan UI Anda diminta untuk memisikan sebuah nama folder yang harus kosong nggak perlu nggak perlu di create di create dulu foldernya yang helo 7 ini karena nanti otomatis framework 7 akan bikinkan nama appnya bebas helo 7 misalkan nah disini Anda diminta ditanyain mau bikin apa ini mau bikin web biasa progressive web app ini akan diajarkan setelah UTS PWA itu apa sih PWA itu website website yang bisa apa namanya website biasa yang bisa di install atau diperlakukan seperti layaknya appnya disini karena kita mau bikin native mau bikin hybrid web hybrid app yang nanti di install secara native maka kita pilih Cordova ya Cordova app bundle ID nya adalah Anda boleh ganti ini biasanya kalau bikin aplikasi native dan memang tujuannya mau di install di playstore atau appstore maka Anda harus wajib memberikan nama package ya kalau Anda belajar native mobile programming sudah tahu ini apa ini harus unik sedunia tidak boleh kembar target platformnya saya akan pilih Android kecuali Anda juga mau bikin untuk iOS framework 7 Anda pilih yang mana gitu ya basically framework 7 core itu artinya kita belajar menggunakan HTML CSS JavaScript secara plain yang pernah Anda dapatkan di mata kuliah webproc ya kalau yang lain bisa akan react artinya framework 7 juga bisa diprogram menggunakan cara-cara react ya tapi itu mata kuliah yang berbeda oke kita scroll ke bawah dulu nah disini ada starter template karena kita mau belajar bikin dari awal Anda pilih yang blank blank ya kalau memang sudah jago sudah paham Anda boleh pakai template default yang ada single view view with tab split view dan seterusnya bundler nah should we set up project with bundler kita kita pilih no bundler ya no bundler oke biarin aja dulu timingnya framework 7 icons and material icons fonts nah ini kita centang bagian ini nanti walaupun Anda pakai CSS-nya framework 7 Anda diperbolehkan bikin CSS sendiri nambahin CSS baru nambahin JavaScript baru diperbolehkan Anda harus apa namanya menggunakan default CSS-nya framework 7 boleh dimodif juga turun lagi di bawah saya rasa sudah oke enable ini ya enable kalau framework 7 custom build yang Anda enable Anda boleh mencetang-cetang mana aja sih yang nggak saya pakai begitu kan tapi jangan jangan di-enable biarin aja apa adanya tolong di-pencet create app nah ini agak sedikit menunggu waktu dia nggak cepat bikinnya kemarin saya nyoba beberapa menit jadi ada suatu proses di mana si framework 7-nya akan nge-createkan project dan folder structure di folder yang Anda tunjuk tadi oke please wait it can take a while sambil nunggu ya teman-teman sambil nunggu saya mau menjelaskan cara ini ya cara apa namanya cara membaca dokumentasi cara kerja membaca dokumentasi ya jadi kalau Anda buka di framework 7.io ya disitu ada docs nah ini pewanting banget ini coba di klik nah ini adalah dokumentasi framework 7 banyak sekali yang bisa Anda pahami Anda pelajari ya dan tidak mungkin di cover di mata kuliah ini secara menyeluruh ya jadi artinya nanti Anda silakan baca-baca sendiri ya paling misalkan coba Anda cari komponen ya dibagi menjadi tiga ya beberapa bagian get startup ini untuk penjelasan di awal ini akan saya jelaskan melalui slide ya event nanti minggu depan router juga store dan komponen sebagian besar isinya komponen ada message box ada button ada macam-macam ya misalkan saya kasih contoh satu button ya kalau Anda buka button nah nanti disini ada macam-macam penjelasan cara bikin button di framework 7 kalau bikin button ya tinggal Anda mau pakai AHRF silakan Anda mau pakai button silakan mau pakai input silakan yang penting harus ada class button mirip kayak bootstrap kan gitu ya mirip sekali kayak bootstrap nah ada banyak modifier juga oke ya yang saya suka disini ada visualnya jadi misalkan ini iOS button saya tertarik bikin outline raise button yang iOS ini gimana caranya nah disini Anda bisa cari outline raise button yang iOS itu nah ini dia raise button yang outline caranya ini kelihatan 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 sebentar oh iya benar-benar ya habisnya large kan outline buttons memang agak susah nyariknya disini oke kebablasan teman-teman ya jadi raise button ini ya kan ini raise button dan yang bagian online nah ini dia saya nemukan HTML nya oke jadi button biasa kelasnya kalian tinggal kopas begitu ya tidak perlu dihafal sekali lagi di blog Anda kopas masukkan ke web Anda ya nanti muncullah button seperti ini oke jadi ini caranya menggunakan dokumentasi bagaimana dengan si apa si material desain tidak berubah programnya sama nah ini yang keren baik kalian pakai iOS style atau material desain programnya atau HTML nya itu tidak berbeda sama yang berbeda nanti waktu konfigurasi awal nanti saya jelasin oke nah teman-teman tampilannya seperti yang saya seperti ini atau enggak ya Pak sama ya run npm install to install dependensi apakah ada tulisan ini ada ya nah oke sebelum saya test programnya jalanan atau enggak yang Anda lakukan adalah menginstall dependensi untuk si framework 7 app nya ini caranya adalah bagaimana balik ke ini ya ke node.js nah jadi kalau Anda dir di folder nya akan muncul satu folder baru mungkin lebih enak kalau saya visual kan lewat ini aja lewat komputer nah disini ada users ada nama saya terus ada hybrid mana nih hybrid 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 nah disini Anda akan lihat ada satu folder helos f7 baru nih di dalamnya ini adalah struktur folder yang dibuat oleh framework 7 oke disitu yang paling penting adalah folder triple w nanti apa namanya kita akan lihat file-file nya di dalam sana nah sebelum ke sana kita perlu memanggil perintah npm install jadi Anda masuk dulu di helo 7 nya cd helo f7 kemudian Anda panggil npm install tunggu beberapa saat mungkin langsung aja kita coba untuk menjalankan ini ya menjalankan framework 7 nya Anda ketik npm start nah ini dia sudah running kalau Anda buka lewat closer sudah running mestinya localhost 3000 oke nah oke ketika kita ketik localhost 3000 maka ini tergantung ini gak harus 3000 teman-teman ya tergantung komputer Anda nanti munculnya apa nanti Anda akses di sana ya kemudian kita ketik di browser localhost 3000 inilah default blank page nya framework 7 ya kalau pengen lihat tampilannya di smartphone ya Anda bisa di kanan inspect klik kanan inspect lalu tekan tombol ini toggle device emulation atau ctrl shift m ya ini untuk men-toggle antara tampilan web page biasa ataupun tampilan device seolah-olah kita pakai device Anda bisa lihat tampilannya seperti ini oke sampai tahap ini apakah ada yang tidak berhasil nampilkan framework 7 ke layar seperti ini maaf pak saya tadi ketinggalan yang pas di hybrid folder hybrid oh oke sudah sempat install framework 7 nya sudah sudah oke sudah bikin framework 7 nya di tempat saya hybrid folder hybrid tapi ini awalnya saya bikin di apakah hybrid nya ada di kalau harusnya di harusnya di di semester 5 tadi kalau dilihat dari nah ini ini nah di UI nya kamu pilih kamu bikin pakai nama apa UI nya coba lihat UI nya udah ketutup nggak nah ini kamu bikin pakai coba di klik sembarang tempat nggak bisa hilang ini kelihatannya kamu bikinnya langsung di semester lima nya nggak ada nama folder nya betul ya betul kan nah ini kan model nya begini nah yang langkah berikutnya adalah masuk ke masuk ke command prompt lagi node.js kamu ketik install npm spasi npm ntar eh kok install npm sorry tadi apa kamu klik kamu klik di layar dia perintahnya apa tadi npm npm install balik npm install install ntar nah tunggu beberapa saat makanya pendidikan saya di awal sebutin bahwa waktu create UI itu tolong dikasih nama folder ya jadi kalau misalkan foldernya semester 5 maka dikasih belakangnya lagi semester 5 slash week 1 atau hybrid week 1 begitu kan nah seterusnya seperti itu kalau nggak nanti dia akan nge-create di root foldernya nah sekarang untuk testingnya kamu bisa ketik apa itu npm start npm spasi start enter nah dia running di servernya localhost 8080 nah otomatis harusnya ya localhost tunggu beberapa saat nah sudah selesai berhasil inspect aja inspect kalau kepingin lihat tampilannya secara mobile itu dipencet ya saya terima kasih mbak oke 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 ya ya ada pertanyaan lagi dari eh gak ada ya gak ada pertanyaannya oh ini nih dari Dika pak kalau saya sudah membuat di folder besar apakah saya script di dalam folder lagi folder besar itu tujuannya untuk menampung folder-folder project framework 7 kita gitu ya jadi misalkan saya punya folder besar namanya hybrid nah nanti di dalamnya ada week 1 week 2 week 3 dan seterusnya begitu ya ya pada saat menciptakan project framework 7 create UI gak perlu bikin folder secara manual karena udah otomatis dibuatkan oleh apa namanya framework 7 ya William boleh share screen custom build-nya tidak usah di-enable ya maksudnya biarin apa adanya untuk javan William mau share screen silahkan ini pak saya masih creating ya itu gak itu gak error itu lama sekali emang punya saya beberapa coba lihat ini ya comment prompt-nya ada pesan error oke oh gak apa-apa gak apa-apa biarin Morgan ini biarin aja itu memang lama ya memang lama jangan khawatir ya tapi kalau sudah lebih dari 5 menit nothing happen baru boleh dicoba lagi tapi me memang lama oke ini yang tadi saya maksud ya saat anda create UI pastikan anda bikin folder kosong bukan folder kosongan anda ngetik nama foldernya ya nama foldernya jadi kalau misalkan dicontohkan di screenshot ini tidak pakai folder container tidak ada folder root-nya ya jadi langsung aja F7 movie maka framework 7 akan di install di dalam F7 movie ini F7 movie ini tapi kalau cara saya tadi saya punya hybrid folder besar slash F7 movie sehingga yang yang dilakukan framework 7 adalah menginstall F7 movie di dalam folder besar kenapa kok begitu supaya project anda itu berada di satu folder yang sama jadi gampang nanti kalau mau beli pelajari kembali itu gampang tidak tersebar kemana-mana jadi saya punya folder besar di dalamnya nanti ada folder framework 7 week 1 week 2 week 3 dan seterusnya oke ya no bander oke teman-teman yang yang apa namanya yang apa sorry jadi saya pilih apa ini ya hasil akhirnya ketika anda mau coba untuk running maka anda bisa gunakan npm run start ya run start atau npm run ya seperti yang anda lihat hasilnya nanti seperti ini nah ini adalah cara npm untuk menjalankan framework 7 oke ada cara lain yakni menggunakan perintah cordova run browser kayak minggu lalu minggu lalu anda pakai perintah cordova run browser masalahnya kalau di run maka tidak terjadi apa-apa ya atau mungkin saya demokan aja ya kali oke kalau mau stop by the way teman-teman kalau anda mau stop ketika servernya running anda bisa tekan ctrl c disini di browser ya coba sekarang saya mau tanggil cordova run browser current working directory is not a cordova based project artinya eh sorry kok masuk sini maaf ini hello F7 maaf nah ini yang benar coba saya ulangi lagi cordova run browser ya sama ya current working directory is not a cordova based project ya artinya yang kita buat ini bukan cordova project cordova nah di slide dikasih tahu kalau anda kepengen pakai cordova run browser ya mau pakai cordova maka yang dilakukan anda mengkopikan isi www dari projeknya framework 7 ke dalam www hasil create project di cordova baru anda bisa run browser pakai ini kenapa kita harus pakai cordova atau artinya kenapa nantinya kita pindah ke cordova ya misalkan anda ingin nyoba di emulator begitu ya maka anda harus pindahkan ke projeknya cordova ya jadi framework 7 yang tadi kita buat hanya untuk sebagai default project aja lalu kita bisa popas isinya ya tapi ini nanti aja ya gak usah dilakukan kita pakai npm run stop sementara ini by the way ada troubleshooting sedikit yang saya alami minggu kemarin ya jadi kalau anda muncul error pada saat ngeran ngeran apa namanya npm run start maka kalau errornya cannot find module rim rough solusinya anda nambahkan modulnya dengan cara seperti ini tapi kalau gak menjumpai ini ya gak usah lakukan oke teman-teman ya coba tolong di cek apakah folder bwnya ada isinya gak ada isinya gak oke coba siapa tadi bisa izin share tolong di share renat ya oke iya ini dia ini betul seperti ini kenapa gak muncul ya sebentar kenapa saya dipindahkan tempatnya oke ya betul harusnya seperti ini oke teman-teman adakah yang lain yang folder bwnya kosong nah teman-teman yang yang bwnya kosong anda create baru ya anda coba create project baru ini saya bikin baru teman-teman oke setelah Andre yap yap ini punya saya di wwnya gak gak ada tapi di file cordova terus di ww ada itu sama aja beda harusnya iya harusnya dia gini harusnya memang dia mengacu ke cordova ke foldernya cordova jadi artinya kalaupun gak bikin project baru tapi ngeditnya di cordova gak masalah ya cuman harusnya itu yang bener kayak gini ya jadi di wwnya ini ada isinya seperti yang kamu lihat ini ada aset ada css ada font ada framework 7 pada saat percobaan pertama tadi yang kita lakukan itu kosongan teman-teman folder saya entah kenapa ini bisa kosongan nanti saya selidiki nah ini kosongan memang betul dilempar ke dalam foldernya cordova disini ada cuman tampilannya beda dengan yang harusnya kemudian percobaan yang kedua saya bikin lagi dengan konfigurasi yang sama kalau kamu lihat di wwnya udah ada isinya ya jadi bagi yang folder wwnya kosong baiknya sih bikin project baru bikin aplikasi baru ya yang yang lama boleh di hapus pak Andre mungkin saya bisa bantu di pak tadi karena kita saya kan bapaknya itu ya kerjanya di UI yang dikasih slash itu jadi gak perlu bikin folder dulu gak perlu bikin folder oh ya nah di case saya dia gak mau dia error langsung karena dia file-nya ini bermasalah dan itu kayaknya buat error terus dan itu sudah saya ulang-ulang gak bisa oke mohon konfirmasi maksudnya adalah kita harus bikin foldernya manual begitu ya jadi bikin foldernya manual terus nanti create UI-nya itu pun juga di dalamnya folder itu oh oke di dalam foldernya itu jadi contoh ini ya contoh saya bikin folder baru begini coba begitu ya nanti create UI-nya harus di dalam coba seperti ini betul ya jadi langsung di root-nya oh oke oke langsung di root-nya folder ini ya oke boleh oke oke jadi kita coba ya thank you banget ya thank you banget bantuannya jadi teman-teman maksudnya adalah apa bikin manual foldernya misalkan coba lalu di node.js-nya kita masuk ke dalam coba di dalam sini barulah kita menjalankan perintah ini ya install main UI begitu kan ya nanti tampilannya akan menginstall di framework 7 main UI silahkan ya teman-teman thank you jadi saya akan masuk lagi ke ini ya mbm start oke nah kita perlu ini teman-teman ya di mata kuliah ini kita perlu pakai editor Anda boleh pakai sublime boleh pakai visual studio code ya sembarang oke kalau mau pakai visual studio code silahkan kalau pakai sublime juga silahkan ya jadi disini saya pakai apa namanya visual studio code VS code kita akan menambahkan dulu di explorer ini start caranya nambahkan kalau di visual studio code bagaimana nambahkan project sudah dan langsung masuk folder lewat file manager klik kanan oh gitu ya nah gini ya oh ya oke sorry harus yang root gini kan ya ya kemudian open with visual studio oh gitu eh sorry jangan jangan keliru ya oh maksudnya dari visual studio code nya ya enggak pak berarti ini pas bapak install nya enggak di centang pak fitur nya oh iya nah ini saya soalnya manual pak oh sorry ya ya oke saya ini baru saja pakai visual studio code teman-teman ya jadi apa namanya enggak terlalu menguasai banget ya sorry hybrid nah ini saya coba buka select folder yes nah teman-teman seperti ini jadi saya hapus dulu nah thank you ya jadi di struktur folder framework 7 itu ada banyak file di dalamnya dan file yang paling penting itu ada di js app.js kalau ini dihapus enggak jalan framework 7 termasuk root nya ada dua nih root sama app.js ini penting dan indeks.atml ini adalah bootstrap nya apa artinya file awalnya indeks awalnya oke kita masuk sini dulu nah ya app.js ini nanti fungsinya sebagai controller utama framework 7 oke sedangkan root.js itu fungsinya untuk mengatur perpindahan halaman ya kalau di metakulia bfp ini semacam routesweb.php nah mungkin Anda menyadari bahwa yang kita lakukan di metakulia hybrid ini adalah kita melakukan pemrograman berbasis klien karena kita handle javascript kita pakai html kita pakai css berbeda dengan metakulia web programming atau wfp yang dimana kita kebanyakan menggunakan bahasa berbasis server artinya kita perlu apache untuk ngehost web kita nah kalau di hybrid metakulia hybrid kita pakai node.js untuk menghost aplikasi kita dengan semua isinya berbasis klien menggunakan javascript ataupun html jadi mainnya nanti disana sehingga tidak mudah untuk melakukan seleksi ke database melakukan query ke database Anda tidak semudah itu untuk melakukan hal itu nanti ada materinya sendiri kita melakukan akses ke database menggunakan json menggunakan api teman-teman jadi di file index.tml kalau Anda buka silakan dibuka index.tml semuanya bermuara di sini jadi kalau dilihat ini web biasa termasuk ada CSS yang di load kemudian ada struktur halaman dan kontennya ini yang saya saya akan coba minimize yang toolbar ada scroll ada scrollable page content dan seterusnya nah di dalam body itu selalu ada div id app ya div id app ini wajib ada kemudian ada view view main nanti diajarin minggu depan sebenarnya view main nah di dalam view main itu tempat kita meletakkan page kita ya meletakkan page kita nanti page-nya ini kelas page ini bisa di-replace dengan halaman lain gitu ya jadi misalkan kebetulan aja kita hanya punya satu halaman yakni index.html nanti kita akan buat halaman lain ya nanti cara kerjanya akan mereplace page maksud saya mereplace div ini secara keseluruhan akan di-replace dengan page yang baru dengan html yang baru nah itu cara kerjanya jadi bukan nge-link ke tempat lain gitu ya kayak kita bikin web pada umumnya misalkan dari halaman go menuju ke halaman about ada link ahrefnya kalau di-klik nanti halamannya ke-refresh nge-load semuanya termasuk nge-load add body dan kawan-kawan kalau di framework 7 yang di-reload hanyalah isi dari div ini jadi bukan seluruh halamannya dirubah nah teman-teman disitu kemudian di dalamnya Anda bisa kasih top navbar navbar itu apa sih kalau kalian lihat dari halaman ini enaknya pakai yang mobile sebentar nah ini teman-teman jadi navbar bagian yang atas oke navbar toolbar 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 itu yang bawah ini nanti banyak sekali konfigurasinya toolbar ini bisa dirubah jadi tab bar ya kan dikasih icon dikasih apa jadi tab bar bisa atau ditaruh di atas ini jadi tab biasa boleh ya navbar toolbar dan yang pasti ada page content page content itu yang ini here is your blank framework 7 app let's see what you have kalau Anda lihat nah ini here is your blank bla 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 jadi inilah struktur framework 7 bisa ada navbar ada toolbarnya ada page content dan kita bisa bikin halaman baru dengan menggunakan struktur yang sama nah nanti kita belajar di satu-satu kemudian mengenai CSS yang Anda lihat sekarang ini kayaknya iOS ya tampilannya iOS kelihatannya nah itu gimana cara merubahnya oke kalau framework 7 yang jadul yang jaman dulu yang saya dulu pernah ngajar pernah ngajar framework 7 itu jaman dulu sekali yang masih versi awal itu yang harus kita lakukan adalah mengubah CSS ini jadi nanti ada dua jenis CSS satu untuk iOS 1 untuk material design jadi harus di rename CSS-nya nah ini merepotkan merepotkan sekali nah untungnya di framework 7 yang baru-baru ini ada pengaturannya di dalam folder JS Anda silakan buka JS lalu bukalah app.js ya app.js nah ini adalah javascript konfigurasi javascript disini ada suatu objek besar namanya framework 7 dan di dalamnya ada macam-macam properti nah properti ini banyak sekali salah satu yang mengatur mau pakai iOS atau material design adalah team disini team ini Anda bisa ganti either auto atau iOS atau MD kalau Anda kepingin ala-ala Android coba ini diganti MD material design MD nah ini disimpan app.js-nya lalu Anda boleh reload nah mungkin Anda tidak lihat bahwa sebenarnya ini sudah pakai ini apa namanya sudah menggunakan skin-nya material design nanti sambil jalan baru kelihatan oke baik teman-teman itu ya itu sekilas tentang indeks HTML strukturnya kemudian selanjutnya adalah page layout oke page layout selalu diawali dengan kelas page jadi kalau misalkan Anda mau bikin page baru Anda mau bikin halaman baru nanti strukturnya kayak gini ada kelas page kemudian ada data name-nya data name ini dipakai untuk istilahnya identifier mengidentifikasi ini halaman apa dan tidak boleh kembar kalau kamu sudah punya halaman home jangan bikin halaman home lain nanti bingung ya yang di-look yang mana oke jadi data name ini mengidentifikasi sebuah halaman harus unik dan di dalamnya ada page content nah page content ini ini bebas modisi apa modisi tabel lah modisi halaman apa lainnya paragraf silahkan ini default isi isian dari page ya Anda boleh nambahkan toolbar tabbar dan kawan-kawan lainnya di dalam sini nah kita akan coba lihat navbar bagian navbar Anda bisa coba balik ke index.html disitu ada navbar top navbar ini navbar large navbar bg inner sliding dan seterusnya ada hello word nah ini navbar ini macam-macam jenisnya silahkan coba dibuka dokumentasi dokumentasinya framework 7 di bagian navbar oke Anda bisa klik link yang ada di slide navbar nah ini dia oke jadi navbar ini bisa diisi apa namanya tiga bagian left left title dan right ada tiga bagian biasanya left itu dikasih icon biasanya icon back icon boom yang ada hamburger icon dan bisa dikasih page title dikasih judul dan ada bagian yang kanan kanan layar nah hati-hati biasanya kalau ukurannya nggak cukup atau title-nya kepanjangan maka akan dipotong dikat pakai ellipses triple dot ini kalau page title-nya kepanjangan Anda bisa menambahkan navbar dengan link ada link-nya pakai ahref plus link jadi ada bisa pindah halaman kemana gitu ya Anda bisa menambahkan multiple link Anda bisa menambahkan icon icon sendiri si framework 7 punya set icon punya berbagai macam jenis icon nanti saya kasih lihat yang siap pakai salah satunya icon back ada icon yang lain nah ini kita punya link dengan icon kemudian link with icon only jadi link dengan icon aja nah ini apa namanya seperti ini caranya transparent navbar large title large transparent navbar dan seterusnya oke yang saya ingin kasih lihat ini berbagai macam parameter dan berbagai macam event yang bisa dipakai nanti di javascript dan dia juga nunjukin CSS apa yang berpengaruh yang bisa Anda edit sendiri di CSS-nya framework 7 nah yang saya tunjukkan adalah bagian example navbar itu macam-macam teman-teman ada yang modelnya static static navbar itu yang sangat jarang dipakai ya biasanya di apa namanya developer jarang pakai ini static navbar adalah navbar yang enggak nyantol kalau Anda scroll dia ikut ke scroll begitu ya jadi ini jarang dipakai fixed navbar adalah navbar yang always nongol always nongol di atas ya dia selalu nongol kayak begini kemudian transparent navbar transparent navbar ini navbar yang kalau kalau lagi di top itu judulnya enggak kelihatan tapi kalau kita scroll ke bawah pelan-pelan begitu ya nah judulnya judulnya muncul ini transparent navbar last title biasanya last title ini dikombinasikan dengan gambar ya kalau di Android Studio sorry di Android itu gambarnya dan kalau kita scroll last title ini akan berubah menjadi navbar fixed biasa ada lagi last transparent last transparent ya besar lagi di awal kemudian kalau kita scroll dia akan menghilang dan menjadi transparent ya ada navbar API artinya gini kita bisa menggunakan javascript untuk men-trigger navbar entah meng-hide atau meng-show menampilkan navbarnya di layak ini kita bisa trigger lewat javascript hide on scroll ya seperti ini hilang kalau kita scroll ke bawah tapi kalau scroll ke atas dia nongol lagi data name itu untuk keperluan routing untuk keperluan navigasi harus identifier dan harus unique oke nanti kita bahas itu by the way sekarang kita balik lagi ke tampilan framework 7 saya disitu bagaimana caranya kalau misalkan kepingin navbarnya kita rubah menjadi ukuran normal begitu ya pak saya kepingin navbarnya dirubah jadi ukuran normal enggak large begini nah caranya adalah anda harus lihat dulu di dokumentasi oke sebentar nah maaf tadi baterai low ya anda balik ke dokumentasi ya kalau mau bikin navbar yang normal maka sorry kalau mau bikin yang large last title seperti ini kalau anda lihat maka disini kita menambahkan yang namanya last tulisan last ini kalau mau membuat normal maka yang harus dilakukan adalah menghapus lastnya ya jadi anda bisa balik ke hello hello words disini tolong anda hapus navbar lastnya dihapus large nya juga anda bisa hapus bentar ini kenapa ada dua ya seperti ini simpan kemudian kita reload nah seperti ini nah ini kelihatannya tidak berguna kalau navbar nya bukan large jadi kita tidak membutuhkan yang besar ini sehingga disini kita bisa hapus yang class title yang bawah ini oke jadi saya ubah navbar nya menjadi normal ya anda bisa reload nah jadi normal nih silahkan dicoba dulu sebentar saya mau cek baterai saya sebentar ya Marcel kuliahnya saya record jadi nanti kalau ketinggalan bisa reward ditonton ulang saya akan segera upload setelah kuliahnya selesai oke baik ya jadi ya itu ya tentang navbar saya lompat lagi ke bagian ke bagian bagian yang lain bagaimana cara mengubah warna warna navbar nah untuk mengubah warna navbar anda bisa mengubah di CSS nya atau anda kalau kalau gak mau rubah-rubah CSS anda bisa mempelajari color color teams disini ya jadi contoh si framework 7 ini punya banyak sekali warna siap pakai warna siap pakai ya jadi misalkan ini ya saya copy color team orange misalkan saya ingin warnanya orange color team orange lalu balik lagi ke visual studio di bagian navbar parent root nya kita bisa beri color team orange ya kemudian kalau saya reload oh ini kok gak berubah ya oke oke div class navbar navbar ya tidak berubah ya color team nya ini berubah ya kita bisa bg color orange atau bg color red bg color green dan sebagainya ya anda bisa rubah warnanya menggunakan color color yang udah disediakan oleh framework 7 ya kalau anda ingin merubah secara spesifik anda boleh bongkar di CSS nya oke baik teman-teman ya navbar kemudian toolbar toolbar itu secara default dia di plank page nya ya begini untuk untuk exercise silahkan dikerjakan untuk hari ini memang ada dispensasi kalau anda terlambat ngumpulkan exercise gak masalah nanti anda kumpulkan di hari yang sama di hari yang sama artinya jangan kumpulkan besok kumpulkan hari ini terserah jamnya jamnya boleh molor memang karena seperti minggu lalu begitu ya instalasi butuh internet dan gak semua punya akses internet yang sama oke teman-teman ini toolbar ya toolbar defaultnya ditaruh di bawah entah kenapa defaultnya ditaruh di bawah tapi anda boleh bisa mengubah toolbar ini menjadi di atas ya mari kita buka dokumentasinya oke saya kasih lihat di example ya ada yang static toolbar ini harus support dulu nah static toolbar di bawah ada yang fixed toolbar fixed toolbar artinya toolbar yang kayak top toolbar dia nyantol di bawah fixed toolbar dan biasanya dipakai adalah tabbar nah mungkin anda familiar dengan ini dengan tab ini ya jadi semacam tab bisa ditambahin apa itu namanya icon ya kemudian kalau di klik lari ke halaman tertentu itu bisa anda bikin semacam itu jadi ada banyak cara dan apa namanya cara bikinnya juga beragam ya cara bikinnya beragam oke mari kita lihat ininya defaultnya default toolbar itu seperti ini teman-teman toolbar ada class toolbar inner dan kita bisa masukkan berbagai macam link tidak boleh lebih dari 5 link aturannya material design seperti itu kalau ingin ditaruh di atas dikasih top kalau mau taruh di bawah dikasih bottom oke kalau mau bikin static kita lewati static nah ini yang penting kalau anda kepingin toolbarnya itu nongol di semua halaman gitu ya nongol di semua halaman maka toolbar yang fix ini harus direct child of a page and after the navbar ya jadi harus ditetakkan sebagai chartnya dari page nah ini kan kelas page saya punya kelas page kemudian diletakkan di atas di bawahnya navbar jadi ini ada navbar lalu ada toolbar dan page content seperti biasanya ya dengan demikian nanti toolbar anda menjadi fix oke ya lanjut lagi blog nah blog comment perintah blog ini atau HTML blog ini ini yang paling sederhana ya maksudnya bagaimana teman-teman ini kok salah linknya blog itu untuk content ya kita coba buka blog dulu ya blog atau content ya untuk isi halaman anda jadi div nulisnya kayak gini jadi usahakan kalau anda bikin content page di dalamnya jangan langsung paragraf begitu ya atau langsung diketik jangan tapi anda siapkan div semacam ini div kelas blog kemudian diisi bla 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 isinya terserah mau apa ya blog strong ini akan merubah apapun yang anda ketik B ya caping B atau tag B itu menjadi tercetak tebal blog strong no highlight nanti kita lihat kayak apa insert nanti kita lihat contohnya kita bisa kasih title kita bisa kasih header footer ya dan tampilannya seperti apa blog nah ini kalau di iOS ini blog biasa cuman tolong ya kalau desain web atau desain tolong dilihat jangan sampai kayak gini jangan tulisan itu jedok mepet kena bevelnya smartphone nah ini gak enak dilihat teman-teman ya rasanya kayak sempit banget begitu ya jadi tolong dikasih space kasih jarak nah ini bener nah ini sudah bener jadi tolong dikasih jarak caranya kasih jarak ya anda tinggal menambahkan blog div class blog lalu anda tambahkan paragraf oke ini contoh blog strong ini ada title nya blog title blog title itu tinggal dikasih ini sih dikasih div class blog title lalu ada blog nya kemudian blog strong blog strong itu ada ininya ada apa semacam hiasan putihnya ini inset nah inset itu tampilannya kayak gini teman-teman kalau di android bagaimana tampilannya kalau di android gak kelihatan kalau di ios kelihatan ada semacam ininya karena di defaultnya di ios itu gray layar page nya lalu ada tablet instead ada with header and footer ya blog footer blog header semacam ini dan seterusnya jadi saya rasa easy banget jadi ini hanya sekedar untuk konten nah sekarang kita coba yang baru bikin halaman baru new page ya oke baik teman-teman sekarang kita akan coba explore bagaimana cara bikin new page pertama-tama anda harus buka root.js nya dulu root.js ya di dalam root.js ini mengatur halaman-halaman apa saja yang bisa kita navigasikan ke sana atau bisa kita tuju ya dengan demikian kita perlu bikin mencatatkan root baru kalau ada halaman baru ini baru ada satu halaman yang anda lakukan tinggal meng-copy-paste ini ctrl-c ctrl-v saya sekarang punya dua path satu mengarah ke index.html yang satunya kita buat mengarah ke about jadi anggapannya saya punya halaman about dengan penamaan about html silahkan dibuat dulu di root.js nya hati-hati ada koma ingat ini adalah objek javascript dan ada masing-masing ada beberapa konfigurasi di dalamnya disini anda pisahkan dengan koma ya jadi saya punya halaman kedua namanya bot.html sudah belum sudah ya baik kalau sudah kita bikin file baru di root nya di dalam www nya klik kanan new file jadi anda klik www nya www nya klik kanan new file beri nama apa itu namanya about dot html about dot html enter nah ini kosongan nih halaman about dot html nya kosongan isinya apa about ini isinya tentu saja ada div class page wajib ini kalau membuat halaman itu selalu diawali dengan div class page kemudian diikuti dengan namanya data name ya data name ya anda lihat ya jadi disini ada data name ya data name about oke ya jadi sekali lagi data name ini untuk identifier di root.js nya jadi kalau anda baca kembali di root.js nya dia akan cari data name yang about begitu ya makanya itu kita kasih nama about jadi harus sama jadi kalau misalkan di root.js nya anda ketik about 2 about 2 maka data name nya juga harus about 2 kalau enggak nanti enggak akan dikenali ya saya save lagi nah kemudian di page ini harus ada yang namanya page content teman-teman ya page content jadi tempat kita meletakkan isi dari halamatnya page content di dalamnya ada div class block lalu anda boleh pakai p kalau pakai lorem ipsum boleh copy paste kata-kata sembaran kayak gini jadi ada page lalu saya pakai lorem ipsum oke nah jadi ada page content ada block ini yang wajib ada di halaman page yang wajib enggak ada itu navigation bar toolbar nah itu boleh ditambahkan sendiri ya oke jadi contoh nih saya mau nambahkan navbar ya navbar maka if class navbar navbar itu selalu punya navbar inner navbar inner di dalamnya dan di dalamnya selalu ada navbar navbar pg navbar background baru di dalamnya anda boleh ngasih left right sama title ya tergantung kebutuhan disini saya kasih class left sama saya kasih class title title nya ya jelas-jelas about ya oke nah biasanya ya kalau kita pindah halaman halaman baru maka top left nya kita kasih icon back disini di left nya kita beri icon back ahref kre gini ya class nya back link icon only icon only artinya di dalam ahref nya ini hanya berisi satu icon dan ini back ini back link ini ini sebenarnya keywordnya framework 7 yang otomatis mengenali ini sebagai tombol back jadi anda gak perlu memprogram membelikan apa namanya root ke halaman home karena otomatis udah dikenali oleh framework 7 sebagai back link ya jadi gak perlu menambahkan program ini sangat berguna sekali terutama kalau anda punya banyak page masuk 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 begitu ya root nya masuk ke dalam dalam anda tinggal kasih backlink dia otomatis akan go back ke previous page nya jadi gak perlu bingung tidak perlu repot-repot jadi tinggal tambahkan backlink nah kelasnya adalah i class by the way gak harus wajib pakai i anda mau pakai span boleh mau pakai yang lain boleh tapi yang penting sesuatu yang tidak terlihat ya kayak komponen yang tidak terlihat dan bukan body komponen bukan komponen yang CSS nya punya body besar oke tapi kebanyakan sih penggunakan i nah disini kita pakai icon icon nya apa icon back simpan ya oke simpan bagaimana cara mencari tahu icon icon yang lain nah habis gini ya habis gini saya kasih lihat tapi tolong dibuat dulu seperti ini nah barinya sudah teman-teman sudah ya oke oke nah langkah selanjutnya kita sudah punya page about ya ada dua ada index sama about langkah selanjutnya adalah kita mau bikin link kesana ke halaman about ya misalkan di dalam index.tml anda buka lagi index.tml nya di dalam toolbar itu ada ahref ya kan kita punya ahref maka kita bisa kirim disini disini gak ada ya disini disini gak ada ya sudah disini anda cari di index.tml anda cari toolbar nya misalkan write link nya ini ini saya ganti about ya about gitu kan nah link nya anda buat meluncur ke about caranya begini ya ahref slash about slash atau slash belakangnya gak perlu sih ya seperti ini mari kita testing reload harusnya yang bagian bawah kanan itu jadi about nih kalau saya klik nah berpindahlah tempat dia ke laman about dan yang menarik tombol back nya otomatis memahami bahwa yang anda masuk itu adalah back ke previous page jadi silahkan ditambahkan di toolbar bawah slash about silahkan jadi harap diingat teman-teman kalau mau menambahkan page baru anda harus atur di root cs kemudian bikin page nya kemudian bikin link ke page tersebut ya bikin link ke page tersebut oke teman-teman ya bisa ya jadi dia link ke sana mungkin mungkin yang akan kita lihat adalah bisa gak kita mengganti animasi perubahan halamannya jadi kalau anda lihat di klikkan dia animasinya seperti muncul dari bawah nah kalau mau ganti animasi perubahan halaman itu anda bisa lakukan lewat nah oke saya cari dulu page page bentar-bukan page tunggu tunggu ini dia custom page transition ada di view di menu view jadi kalau circle itu kayak gini teman-teman circle kalau cover kayak gini kalau cover fail kayak gini kita nyoba yang ini aja yang keren parallax nah ini cara pakainya bagaimana anda tambahkan options transition F7 parallax di roots-nya jadi balik lagi ke roots jadi yang about ini kita tambahkan satu options options transition transition F7 parallax simpan options titik 2 transition F7 parallax jadi kalau di reload teman-teman kalau saya masuk ke about nah animasinya ada parallax lebih keren nah itu bisa dilihat untuk mengganti transisi menuju halaman transisi masuk halaman cepat banget gak perlu repot-repot button teman-teman jadi button itu banyak sekali variannya tadi saya di awas saya kasih lihat di framework 7 punya banyak button model button tapi ada aturannya sebenarnya kalau anda pelajari di material design komponen ada aturannya kapan pakai button yang ada isinya fill in kapan harus pakai outline kapan yang pakai button yang gak ada tepiannya nah itu ada aturannya semua nah itu nanti anda bukan di mata kuliah ini sebenarnya tapi di mata kuliah native nanti anda belajar material design nanti belajar di sana nah ini pakai icon caranya pakai icon bagaimana kalau mau pakai icon anda tinggal ngasih iclass f7 icon kemudian nama icon nya apa oke ini akan saya coba mungkin di halaman boom aja di index html di bagian page content oke di bawahnya p ini saya mau bikin button class button oke nah di dalam button nya mau saya kasih iclass kemudian disini saya mau kasih framework 7 icons f7 icons dan di dalamnya di dalam i nya ini anda kasih tulisan kasih kode icon apa yang mau dibuka icon apa yang mau ditampilkan nah dimana dapatnya itu ada di link ini di framework 7 icons ini framework 7 icon nah ini adalah icon cheat sheet jadi anda mau nampilkan icon apa di dalam button tersebut misalkan banyak banget ini ya kalau by the way anda diperbolehkan pakai icon lain ya gak harus pakai icon nya framework 7 anda boleh nambahkan icon nya phone awesome misalkan nah itu anda bisa nambahkan manual disini saya mau ambil apa misalkan oke ini aja ya ngamur aja person aja ya person oke berarti anda tinggal ketik person disini button class button person jadi hasilnya nanti adalah reload ada sebuah tombol yang ada icon nya person oke kalau di klik nothing happen karena kita belum bikin program nya kesana oke anda ganti ini jadi a href about oke balik salah about seperti ini ini saya ganti a ini href ya href nah ini kemudian button nya mungkin mau dirubah jenisnya misalkan button yang lain misalkan button fill aja lah button fill yang paling fill bisa bikin button fill seperti ini yang klik klik seperti ini ya kalau di klik larinya ke halaman about silahkan dicoba dulu oke seperti itu ya man-man ya jadi lah button nya pop up ini anda bisa coba sendiri ya pop up itu beda dengan dialog ya beda dengan dialog saya kasih lihat contohnya aja langsung kalau di ios seperti ini pop up ya nah seperti ini kalau di android ya sama ya nah pop up itu sesuatu yang muncul dari bawah ke atas dan meng-cover seluruh layar ini pop up kalau dialog kalau dialog mari kita lihat contoh dialog di kan nanti saya screen ya bentar ya saya mau kasih lihat dialog dulu kalau dialog itu perbedaannya adalah dia tidak meng-cover seluruh layar hanya seperti window opsi dialog seperti ini window parsial istilahnya ya seperti kayak gini nah ini ini dialog itu bedanya dengan pull pop over atau pull up ya pop up itu perbedaannya dengan pop up oke silahkan nanti dicoba sendiri yang pasti guampang banget anda tinggal nambahkan sebuah link yang satu tapi tidak perlu membuat halaman baru gitu ya somewhere in the dome artinya anda bikin programnya di halaman yang sama gak apa-apa tapi diberi kelas pop up my pop up dimana my pop up ini adalah nama ID yang dipakai atau kelas nama kelas yang dipakai sebagai identifier disini jadi kalau anda ketik my pop up disini maka disini harus diberi my pop up yang sama supaya ngeling aharef ini digunakan untuk membuka pop up yang ini kalau gak ngeling nanti pop up nya tidak terbaca tidak terbuka oke seperti itu dan isi pop up nya ya sama seperti isi page pada umumnya bedanya dia diawali dengan view teman-teman kelas view ada page navbar gak wajib ada ya navbar gak wajib ada tapi wajib ada page content oke itu ya jadi pop up itu kita seolah-olah bikin page baru tapi bukan bikin file baru gitu ya hanya kita letakkan di ada halaman yang sama oke baik Dika silahkan share screen saya share screen ya Pak ya oke mau lihat dulu lucu icons ini Pak oh iya tulisan ya coba mau lihat lagi programnya benar ya tunggu tunggu itu kamu letakkan di page content ya oke sebentar pada saat nginstall tadi gak ngelubah-ngelubah kan ya default aja ya iya Pak jika coba coba lihat ininya apa apa node.js nya ada pesan error gak node.js gak ada ya aman ya oke Pak untuk yang ya ya kenapa kenapa nah itu kenapa gak dicentang include framework seven icon itu dicentang oh ya itu itu yang nyebabkan iconnya gak muncul ya oh berarti saya bikin baru aja ya Pak nanti atau copy paste dari bisa gak ya copy paste harusnya bisa sih ya kalau mau bikin baru terus yang bagian iconnya itu file iconnya itu kamu copy paste nanti saya coba cek ya dimana letaknya itu ya itu waktu saat isolasi harus dicentang ya oh iya Pak Pak saya sama mau tanya kalau misalnya mau hapus satu folder itu berarti dari atas sampai bawah ini ya Pak kamu pengen hapus seluruhnya foldernya ya hapus satu project ini Pak iya betul atau nama rootnya nama projectnya jadi HMP itu misalkan itu tapi HMP ini maunya mau jadi rootnya begitu kan iya Pak ini root besarnya terus di dalamnya nanti kamu mau bikin week 1 week 2 dan seterusnya ya betul caranya seperti ini kamu hapus isinya oh iya makasih Pak oke by the way file icon itu yang ini ya kalau di framework 7 kalau centang ya itu maka framework 7 akan nambahkan icon.css disini sama dia nambahkan fonts di dalamnya itu ada macam-macam icon untuk framework 7 yang ini yang bagian ini framework 7 icon reguler-reguler ini adalah font yang dipakai untuk bikin icon-nya framework 7 jadi kalau coba nanti dikacek kayaknya gak ada file itu jadi harus paling gampang kamu download Apocreative Project lalu dikopikan aja font dan CSS-nya oke nah teman-teman untuk exercise saya dispense anda boleh ngumpulkan hingga hari ini ya selesai ya jadi jangan besok ngumpulkannya tapi paling gak hari ini jadi usahakan yang tadi gagal install dicoba ya internetnya coba kembali gitu ya kalau memang burskase gak bisa di install download aja GitHub-nya langsung dari framework 7 oke exercise-nya sebagai berikut jadi di halaman home di halaman index tambahkan dua button tambahkan dua button pada halaman home index button satu bertuliskan Pancasila button dua bertuliskan favorite movie oke jadi ada dua button nih ya button satu bertuliskan Pancasila button dua bertuliskan favorite movie button satu kalau di klik maka akan muncul pop up dengan akordion ya Pancasila sila satu sila dua sila tiga sila empat akordion kalau di klik akordionnya sorry ya silahkan permisi apa mungkin belum di share screen ya Pak kelihatan layar saya ya saya ulangi ya oke thank you jadi exercise-nya adalah gampang di index HTML kalian gak usah bikin proyek baru pakai proyek yang sekarang ini aja ya di index HTML tambahkan dua button button Pancasila sama button favorite movie nah button Pancasila itu kalau di klik muncul pop up ya pop up yang tadi saya jelaskan isi page kontennya adalah akordion semacam ini ada sila satu sila dua sila tiga empat lima kalau di klik nanti kelihatan kontennya dimanakah akordion Anda bisa coba cari di dokumentasi oke ada kan oke akordion nah ini akordion atau collapsible ya akordion atau collapsible dan apa namanya silahkan dipelajari caranya nanti sila satu apa sila dua apa sila tiga apa sila empat apa sangat gampang sekali oke jadi Anda dipelajari cara pembuatan akordion atau collapsible oke nah ada tombol back untuk menutup ini ya menutup layar layar pop up nya button dua bertuliskan favorit movie ya jika di klik maka membuka page baru di dalam page barunya page kontennya berisi kartu berisi sebuah kartu yang ada gambar poster filmnya dan di bahwa poster tersebut ada info pemain dan sinopsis filmnya oke kartu itu kayak apa kartu itu teman-teman seperti ini karts mending saya langsung ke example supaya ada contohnya nah ini ya ada filmnya ada apa namanya ada poster filmnya ada judulnya ada sinopsisnya dan berapa ini tombol gak wajib ada sedikit hints dari saya untuk nampilkan gambar sebaiknya anda pakai image URL background image URL dan gambarnya sebaiknya comot dari URL tertentu dari internet anda comot langsung dari internet boleh gambar free boleh gambar yang ada di film tersebut jadi anda langsung direct akses ke gambarnya oke jadi page 2 larinya ke halaman baru movie ada sebuah film dan ada sinopsis dan judulnya oke sebentar ya teman-teman oke teman-teman kemampungan kumpulannya seperti apa tolong kalian zip isinya www isinya www kalian zip namanya bebas lalu di-upload ke ULS tempatnya sudah saya sediakan bobotnya 10% dari NDS model card yang digunakan bebas untuk itu image source bisa pakai IMG SRC biasa tidak ada masalah saat build harusnya tidak ada masalah ya itu ya Teofil jadi bebas oke ya saya dispen untuk eksersasi ini silahkan Anda kumpulkan hari ini oke sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan teman-teman Pak 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 saya mau bertanya tapi mengenai routing lalu juga mengenai Cordova yang pertama jadi di dalam foldernya Framework 7 ini kan ada folder Cordova berarti Cordova digunakan untuk build aplikasi kita kalau kita mau build WWW yang ada di Framework 7 berarti kita harus kopikan semua WWW itu ke WWW yang ada di dalam Cordova berarti selalu kayak gitu Pak iya benar benar nah makanya memang merepotkan makanya di awal tadi di awal banget tadi saya nah ini dia di awal banget kalau pengen kedepannya nggak merepotkan maka setelah meng-create Framework 7 yang kita lakukan kita nge-create project Cordova biasa habis gitu kita kopikan isi Framework 7 WWW kita kopikan ke Cordova project biasa nah lupakan yang Framework 7 yang di awal kita kerjanya di project Cordova gitu ya supaya nggak merepotkan tapi permasalahannya saya ada nyoba kayak gitu dia routingnya nggak bisa karena routingnya kan ada di file-nya Framework jadi nggak sekedar hanya meng-copy ini ya nggak hanya sekedar hanya meng-copy WWW-nya aja ya nanti saya cek dulu oh oh iya tapi tetap nggak bisa sih kemarin oke gini-gini saya akan coba habis ini nanti saya kabari apakah ada solusi lain oke harusnya tinggal meng-copy ini lalu kita copy ke Cordova beres oke nanti saya coba ya habis gini baik memang menjengkelkan kalau harus copy paste copy paste ya makanya kalau memang tujuannya mau building app-nya untuk Android ya mending yang langsung tadi jadi Anda tinggal copy file buka ini jangan dibuka file framework 7 jangan dibuka indeks atml langsung jadi untuk menjalankan framework 7 di matapula ini Anda harus pakai npm start atau cordova run itu wajib jadi jangan di double klik karena ada beberapa program yang bakalan nggak jalan ya beberapa routing yang bakalan nggak jalan oke itu ya teman-teman pertanyaan lagi lainnya ini kenapa CSS saya nggak kebasa ya Pak coba CSS boleh 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 hariki ya hariki ya oke ini Pak jadi cuma kayak gini dia Pak waktu aku ya mau lihat itu ya errornya di Node.js itu ada node phone node phone itu sebentar bundle min CSS nya nggak ditemu bundle min CSS coba kamu klik kanan hello F7 nya di page nya ini bukan bukan di sini bukan di browser ya ya inspect atau view page source view page saja oke kemarin ini kemarin ini coba di klik itu framework 7 bandingin CSS nya ini 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 atau ya tutup aja dulu coba dibuka di browser di komputermu maksudnya oh iya itu ada justi bilang npm nya tadi sudah di install npm nya udah sih coba aku install lagi ya npm install itu servernya mati apanya mati servernya mati oke ini aku gak ada hubungannya dengan apa c disini gak ada hubungannya dengan apa c servernya ya node.js ini bentar-bentar kamu ini bukan node.js command.com ya ini command.com nya node.js bukan node.js klik kanan run access operator ya oke coba lagi masuk ke foldernya foldernya project ini masuk dimana tadi c titik 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 CD kuliah CD desktop oke terus oke hellof7 ya coba npm install ditunggu sebentar thank you justi ya coba dulu aja nih npm start enter ya doang nah jalan ya ini cuma klik kanan klik kanan inspect inspect jadikan itu cuman ada masalah dengan nabarnya dibenerin sendiri ya tapi yang pasti jalan oke thank you justi ya oke oke itu oke apakah ada alasan khusus kita mengerjakan proyek di root folder framework 7 kenapa tidak kita copy saja enggak ada alasan khusus sih ya jadi devil jadi boleh dikerjakan di apa di environmentnya cordova boleh enggak ada spesifik khusus karena kalau harus minda-mindain nanti kelamaan ya devil tapi nanti kalau memang mau untuk release ya mau building platform ios ataupun android ya terpaksa harus build di environmentnya card cordova oke permisi pak ya dika saya mau tanya apakah setiap kali buat proyek baru harus di npm install terus ya pak gini baik kalau saya biasanya saya saya bikin satu proyek template ya satu proyek template ya jadi harus npm create UI kemudian npm install terus saya biarin di sana kalau saya mau bikin apa proyek baru saya tinggal copy paste foldernya jadi saya copy paste foldernya saya rename ya jadi dari folder template saya copy paste yang baru saya rename week 2 kemudian week 3 week 4 dan seterusnya jadi saya gak selalu selalu menjalankan create UI gitu dika oh ya terima kasih pak ini kalau kalian kerjanya di labnya ubah ya wah repotnya lebih double ya teman-teman kalau di labnya ubah ya kita mesti setting proxy ya jadi di npmnya harus setting proxy dulu dan proxy itu kadang-kadang lemot ya lemot banget jadi create create project framework 7 itu bisa sangat lama ya karena proxy-nya sangat lemot sehingga itu tadi biasanya kalau di lab kita akali create-nya satu kali saja di awal perkulian di week 1 gitu kan week 2 week 3 week 4 tinggal kopas 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 daripada nge-create lagi dari awal gitu ya adika apakah ada pertanyaan lagi teman-teman lain by the way teman-teman jangan lupa untuk absen di neo.ubaya.acidiati karena absensi sudah mulai diberhitungkan diberhitungkan dalam secara tilang-tilang presensi jadi tolong jangan lupa itu apakah ada pertanyaan lagi teman-teman kalau tidak ada pertanyaan lagi silakan kerjakan ss-nya kumpulkan paling lambat dari ini dan kalau ada pertanyaan tambahan silakan lempar ke hangout ditanyakan di hangout mungkin segitu dulu dari saya teman-teman recordingnya akan segera saya upload ke urs setelah ini kuliah selesai dan bagi teman-teman yang ketinggalan tadi atau gagal install gara-gara internet dan sebagainya kalian tetap bisa mengikuti lewat recordingnya oke terima kasih banyak atas perhatiannya selamat pagi semua sampai ketemu lagi minggu depan pagi pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih